Halo guys, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online Pada video kali ini, Pak Wisnu akan bahas Soal UNBK Fisika SMA tahun 2019 Soal nomor 7 Soalnya kayak gini teman-teman Berikut adalah Grafik hubungan kecepatan V Terhadap waktu T Dua mobil A dan B yang bergerak dari Posisi dan lintasan yang sama Ini ada Grafik V di sumbu Y Dan grafik T di sumbu X Ini grafiknya mobil A Ini grafiknya mobil B Oke, dari pernyataan-pernyataan berikut Titik 21 Mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60 Percepatan mobil A lebih besar Dibanding percepatan mobil B Mobil A menempuh perjalanan Lebih dekat daripada mobil B Mobil A dan B bertemu Setelah bergerak 40 sekon Pernyataan yang benar berkaitan Dengan grafik di atas Ditunjukkan oleh nomor titik-titik A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4, E, 3 dan 4 Manakah yang benar dari pernyataan itu Langsung kita kerjakan Saksikan yang mau lewat berikut Cus Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng Terima kasih Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal-soal kayak gini Teman-teman harus bisa memprediksi grafik ini itu gerak apa Teman-teman harus bisa memahami grafik ini itu grafik gerak apa Jelas yang jelas ini grafik hubungan kecepatan terhadap waktu ya Kecepatannya di sumbu Y, waktunya terhadap T Nah, A-nya kayak gini B-nya kayak gini Grafiknya Pertanyaannya adalah Ini grafik gerak apa? Gerak lurus Gerak lurus berubah beraturan Gerak lurus beraturan Atau gerak parabola Caranya gimana sih Pak Wisnu Kalau biar kita bisa tahu ini grafik gerak apa Langkah pertama, teman-teman harus perhatikan grafiknya Apakah grafiknya garis lurus atau garis lengkung Kalau grafiknya garis lurus Dia kemungkinan GLB atau GLBB Contoh mobil A Grafiknya ini lurus Mobil B juga lurus Berarti kita tahu mobil A dan B ini Adara kalau nggak GLB ya GLBB Pertanyaannya Kok kalau lurus bisa GLB atau GLBB Pak Wisnu? Dari mana bisa tahu kita kayak gitu? Caranya teman-teman ingat rumusnya Ingat rumusnya Nah, ini pennya Pak Wisnu dimana nih? Ingat ya Teman-teman ingat GLB Tread GLBB Ingat-ingat GLB untuk nyari V Ini kan V terhadap T Sehingga rumusnya harus teman-teman buat V sama dengan apa T gitu Berarti kita buat ya V sama dengan Untuk GLB S per T Begitu juga dengan GLBB V T sama dengan V Nol plus A T Untuk yang dipercepat Untuk yang diperlambat V Nol sama dengan Eh, V T sama dengan V Nol main A T gitu kan Nah, lihat pangkat V sama T nya V pangkatnya 1 Sini pangkatnya main 1 Sini pangkatnya 1 T nya pangkatnya 1 Kalau pangkatnya sama-sama 1 Itu nanti pasti grafiknya akan garis lurus Jadi, kalau pangkatnya 1 kayak gitu Pasti grafiknya akan garis lurus Sehingga, kalau grafik V terhadap T nya itu garis lurus Pasti otomatis kalau nggak GLBB Ya, GLB Nah, sekarang kita mau lihat Mana yang GLBB Mana yang GLB Apakah semua GLBB? Apakah semua GLBB? Ingat, gerak lurus beraturan Itu definisinya apa teman-teman? Gerak lurus beraturan itu definisinya adalah Gerak yang memiliki kecepatan tetap Kecepatan tetap berarti Kecepatannya podo terus Sama terus setiap waktu Berarti kalau ada grafik V terhadap T Maka kecepatannya sama terus Di titik sini 20 Ya, setiap detik itu kecepatannya sama terus Akan kayak gini Itu GLBB Nah, kalau GLBB ada 2 Yang dipercepat Ini V, ini T Itu dia akan kecepatannya naik terhadap waktu Naik ke puncak gunung Ini namanya dipercepat Kalau diperlambat Kecepatannya akan turun terhadap waktu Begini ke bawah Berarti otomatis Mobil A dan mobil B ini bergerak Mobil A Mobil A Gerakannya pasti GLBB Dipercepat Karena naik terus ya Dipercepat Dipercepat Artinya A positif Mobil B Itu juga GLBB Dipercepat Begitu teman-teman Memahami grafiknya Nah, lanjutnya Kita harus Memahami Apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau enggak Kita akan cek pernyataan yang pertama dulu Mobil A dan B Sama-sama berhenti pada detik ke-60 Pada grafik ini Mobilnya enggak mungkin berhenti Kenapa? Karena dipercepat semua Kalau dipercepat ke detik sampai ke detik 10 ribu Mobilnya akan semakin cepat Begitu ya Ini akan lurus terus naik ke atas Terus Begitu Jadi enggak mungkin mobilnya diperhenti Begitu dengan mobil B Mobil B itu naik kayak gini Terus Terus Pada detik ke-60 terus Sehingga tidak mungkin berhenti Oke Karena tidak ada perlambatan Karena mobilnya dipercepat terus Sehingga pasti otomatis Option nomor 1 Atau pernyataan nomor 1 Salah Kita coret Deng dong Sekarang kita cek pernyataan nomor 2 Percepatan mobil A lebih besar dibandingkan dengan percepatan mobil B Untuk ngecek ini Teman-teman pakai logika aja Logikanya begini teman-teman Mobil A Ini mobil A ya Mobil A itu dari detik 0 sampai 40 Atau waktunya 40 detik Kecepatannya berubah Dari 0 sampai 60 meter per sekon Membutuhkan waktu 40 detik Mobil B Kecepatannya berubah Dari 36 Menjadi 60 Membutuhkan waktu 40 detik Ingat Konsep percepatan itu adalah Perubahan kecepatan Per satuan waktu Perubahan kecepatan Per satuan waktu Jadi A itu sama dengan Perubahan kecepatan Per satuan waktu Ini A Ini A Sehingga semakin besar perubahan kecepatannya Semakin besar A nya Otomatis disini Yang lebih besar secara logika Karena waktu 40 detik Kecepatannya berubah lebih besar 60 Sedangkan yang B Berubahnya 60 Per 36 Per 60 dikurangi 36 Alias 24 Yang 1 A Berubahnya 60 Yang 1 24 Otomatis Percepatannya besar yang A Kalau tidak percaya Kita buksikan pakai bahasa matematika A Percepatannya mobil A Sama dengan V Per T Nah kita lihat A nya yang ini ya V nya VA itu ini Ini VA Ini sampai sini itu T nya A Ini V nya A Ini T nya A VA nya itu adalah 60 T nya adalah 40 Sehingga disederhanakan 3 per 2 Nah untuk yang B AB itu berarti AB itu berarti VB dibagi TB Lihat VB itu berarti 60 dikurangi 36 Per 40 Sehingga didapat 60 dikurangi 36 Itu 24 Per 40 Kalau disederhanakan itu Bagi 8 ya Bagi 8 itu 3 Bagi 8 5 3 per 5 Ini Yang ini 1 setengah Yang ini cuma 0,6 Jadi otomatis Lebih besar yang A Berarti pernyataan yang nomor 2 ini adalah Benar Berarti ini Salah Salah Ini juga salah Karena tidak ada 2 nya 2 harus benar kan Nah sekarang kita tinggal cek Yang 3 dan 4 Apakah pernyataan 3 dan 4 ini benar Kita cek Pernyataan 3 Mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B Ini artinya Kalau SA nya lebih kecil dari SB Berarti pernyataan yang ketiga benar Yang keempat Mobil A dan B bertemu setelah bergerak 40 sekon Pernyataan yang keempat Ini benar jika SA nya sama dengan SB Kita hitung ya Kita tulis Kita tulis disini deh Mobil A menempuh perjalanan lebih dekat Berarti SA nya harus lebih kecil dari SB Mobil A bertemu Ini berarti SA nya harus sama dengan SB Nah untuk nyari S Itu teman-teman tinggal nyari luas area di bawah grafik Kalau untuk mobil A Berarti ini yang tak arsir Nah luas ini itu berapa Untuk mobil B berarti luas di bawah grafik ini Jadi kita cari dulu SA ya disini ya Berarti SA itu sama dengan luas G3 kan Setengah kaliin alas kaliin tinggi Setengah kaliin alasnya 40 Tingginya 60 Berarti 20 20 kali 60 12.0 meter 1200 meter Nah sekarang Kita akan cari luas daerah di bawah kurva B Luasnya itu ini Nah ini Jajaran ginjang ya Eh kok jajaran ginjang Bener ya Nah ini Jajaran ginjang Untuk nyari luas jajaran ginjang Teman-teman tinggal pakai rumus Setengah kaliin jumlah sisi sejajar ya Sisi sejajar Dikaliin tinggi Berarti setengah Halin jumlah sisi sejajar itu ini Sama ini kan Berarti 36 Ditambah 60 Halin tingginya berarti dari sini ke sini 40 Sama dengan 20 Dikaliin 36 Tambah 60 Itu 96 Begitu kan Berarti 96 Kaliin 2 12 11 92 Bener ya Oke Bener ya 96 kaliin 2 Berarti 2 kali 6 12 kan 1 2 kali 9 18 192 Berarti 19 2 0 Meter Sanya tadi Cuman 1200 Meter Sanya Lebih kecil dari Sb Sehingga ini Betul Berarti ini Salah Berarti yang betul Adalah 2 dan 3 Berarti jawabannya C Begitu teman-teman Cara cepatnya Kalau video ini bagus Tolong bantu like dan share Ke teman-teman kalian Biar pendidikan di Indonesia Jadi tambah maju Kalau teman-teman ada pertanyaan Jangan sungguh-sungguh Untuk klik di kolom komentar Dan insya Allah Pasti Pak Wisnu jawab Dan Tolong dukung Pak Wisnu Dengan cara Subscribe channel ini Begitu teman-teman Untuk pembahasan soal ONBK Fisika Tahun 2019 Nomor 7 Ketemu lagi di video Pak Wisnu pembahasan Selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalam